Sedera vaksin rubella di Entikong baru mencapai 51,7 persen nakes di perbatasan, terus berikan pelayanan dengan jemput bola. Anak usia 9 bulan sampai 12 tahun wajib diberikan vaksin rubella untuk mencegah berbagai penyakit. Kenaga kesehatan di Kecamatan Entikong Gencar memberikan vaksin rubella di bulan imunisasi anak nasional atau bian kepada pelajar di sejumlah SD yang ada di perbatasan. Untuk Kecamatan Entikong sebanyak 4.742 anak. Sasaran vaksin di program bulan imunisasi anak nasional capaian saat ini baru di angka 51,7 persen. Kepala Puskasmas Entikong Gatot Setiarno mengatakan sejak di launching bulan imunisasi anak nasional pada Mei lalu, Kenaga kesehatan di perbatasan khususnya Kecamatan Entikong berikan pelayanan langsung di sekolah-sekolah. Pelayanan juga diberikan kepada Balita saat di posyandu yang dilaksanakan pada setiap bulannya. Sasaran atau target capaian yang minimal di angka 80-90 persen. Kegiatan terus berjalan walaupun memang kendalanya kemarin bertepatan dengan anak-anak ujian, anak-anak ulangan sekolah, kemudian dahli guran, tetapi kegiatan biasanya terus berjalan di sekolah maupun di posyandu terutama. Kepala Puskasmas Entikong Gatot Setiarno mengatakan untuk pelayanan vaksin Rubella dan vaksin COVID-19 tetap berjalan sesuai jadwal. Anak yang usai vaksin Rubella pasti menunggu 14 hari kemudian baru bisa diberikan vaksinasi COVID-19. Puskasmas Entikong Gatot Setiarno